yang tak ablak lokal ijo ijo ablak tadi pagi kan habis sarawal soalnya itu serodong 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 ada yang serodong ada yang ablak ya bro ini JK saya ini JK aku baru saja baru saja tau ini orang kong saya ini ini tinggal segini ini lagi ini orang kongku hai teman-teman saudara dan sahabatku semuanya Alhamdulillah kita berjumpa lagi disini halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya di channel Ginarakacar Banyuwangi untuk video kali ini saya mau angkat topik mengenai pertanyaan dari teman kita tentang intinya perawatan kacar ketika musim hujan ketika musim hujan surau ini geluduk rek dan kebetulan Banyuwangi juga ya hujan ya panas ya kadang panas ya kadang panas ya panas ya kadang hujan ya hujan ini aja sekarang mendung lho rek mendung dan ini juga sujan ya gitu loh hujan ini rotok sudok rotok sudok sidik dan burung gak ada yang keluar ya burung gak ada yang saya keluarkan ya jadi gini daily saya mengenai kacar terutama kacar ya sebenarnya tidak hanya kacar ya semua ketika musim hujan itu seperti apa sih rawatan saya sebenarnya gini kalau masalah mandi tentu kalau hujannya itu padat ya udannya padat udannya rapat rek udannya rapat udannya padat itu kalau porsi mandi biasanya memang saya kurangi yang tadinya dua hari sekali bisa tiga hari sekali yang tadinya setiap hari bisa dua hari sekali bahkan mungkin bisa tiga hari sekali bahkan ada yang empat hari sekali intinya porsi mandi itu agak saya kurangi tapi porsi pembersihan telek pembersihan kotoran itu ya tetap setiap hari kotoran itu ya harus dibersihkan setiap hari kalau bisa sore mentok-mentok paling lambat ya dua hari sekali lah dan burung itu memang istilah perawatannya biasanya saya itu memang gantian rek gantiannya gimana ya maksudnya porsi srodong ablak dan srodong itu loh biasanya kalau sekali ablak ablak semua nanti cuma hanya yang mabung aja yang saya srodong kalau musim hujan ini di dalam rumah pun pagi seperti ini yang biasanya saya ablak itu pun kadang-kadang saya srodong nanti sore kadang dibuka bentar ganti ganti hawa rakyat ganti hawa apa ya bahasa Indonesia ini supaya bergantian bergantian hawa suhu suhu ganti suhu kan ya disrodong terus kan ongkop rakyat ganti katanya kan begitu jadi jaganilah kalau mengenai porsi EF ya porsi EF itu rata-rata memang biasanya sih gak ada yang saya tambah kadang-kadang saya tambah cuman kalau sudah pakai Hongkong itu tidak saya tambah karena gini rek apa ya kalau kita mau gunakan teori gunakan teori kebenaran daripada Hongkong sendiri itu berefek panas atau tidak saya rasa itu kembali kepada karakter burung mungkin beberapa burung ada yang karakternya makan Hongkong panas ada beberapa burung lainnya yang makan Hongkong itu ya gak panas ya gak piye-piye kan kembali lagi karakter kader itu banyak cuma kalau kita mengunci pikiran kita mengunci teori itu tentang panas pada Hongkong itu biasanya saya gunakan Hongkong mungkin siangnya itu saya kasih satu atau dua setiap hari jadi misalkan pagi sudah JK keempat misalkan sore tiga siangnya itu Hongkong rek satu atau dua itu kalau musim hujan saja untuk burung-burung yang memang kemarin-kemarinnya itu tidak pakai Hongkong sama sekali loh ya karena musim hujan jadi saya pakai Hongkong terus lanjut lagi mengenai makanan yang dimakan JK bro ya makanan yang dimakan JK kan jangkrik itu mesti dipakari torek ini rek satu dulu ya kan jangkrik itu mesti dipakari ini kemarin saya kasih jahe jahe paling enak paling jangkrik jangkriknya saya kasih jahe plus sentrat lili itu pastis rek pur lili rek tangguh rek jahe itu tak tutup ini rek cecek soal rek gak jahe cecek sebentar ini JK saya ya ini lejek aku rek saat tong baris ini tapi lontek jahe ini ya jahe ini habis saya ngasih potongan jahe itu dikit-dikit sama sama pur lili pur lili pasti ya dan semua burung-burung saya ini lah liatan yang tablak lokal hijau hijau ablak tadi pagi kan habis sarawak soalnya itu serodong 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 ada yang serodong ada yang ablak ya bro ablak itu juga ada yang ablak karena habis dirawat itu juga ablak ya intinya tidak semuanya di serodong ada yang di ablak ada yang di serodong cuman memang apa ya musim hujan itu pasti akan ada perubahan pada burung kacer entah dari bulu halus yang keluar entah dari posturnya yang kadangnya kukru ya wajar karena setiap masa ada burungnya setiap burung ada masanya dan alam pun juga punya masa sendiri-sendiri alam itu ada masanya hujan ada masanya panas jadi sampean itu mintanya itu semuanya stabil terus sampean ini sopok pasti Allah kan gitu jadi semua ada masanya bro kita aja yang harus ngikuti kita aja yang harus tetap santai tetap pakem dengan setelan-setelan kita kalau yang sudah pakem kalau yang sudah pakem sudah ketemu jangan diotak ati sayang sekali nanti jadi rawatan itu dirubah-rubah itu kalau yang apa ya kalau yang masih mencari-mencari tapi kalau sudah musim hujan gini walaupun yang sudah pakem pun misalkan contoh Prabu karena Prabu sudah solot jadi gini Prabu pun ketika musim hujan tidak hanya Prabu Prabu Musa terus Prabu terus King Cobra dulu-dulunya ketika musim hujan misalkan EF sore pagi sore jangkir itu tiga-tiga misalkan ini rata-rata siang memang saya tambah porsinya jadi entah saya kasih Hongkong satu atau dua itu pasti bro terus masalah porsi mandi pasti tak kurangi terus kalau ada panas sedikit saja itu pasti tak jemur gak ketang-ketang panas mau siang tak siang tak sore ada panas pokoknya ada panas tak jemur tak sempetin untuk jemur karena apa ini untuk porsi dosis hujan hujan rapat kalau hujannya itu kan ya kadang hujan itu cuma setengah jam ukur-ukur satu jam kita gak usah gak usah bingung kalau sudah bicara musim itu berarti ya setiap hari hujan setiap hari anggaplah setiap hari hujan 80% hujan terus nah itu saya rasa rawatan harus agak dirubah bagi teman-teman yang gak mau pakai porsi Hongkong kalian bisa nambah di porsi JK misal JK nya tadi 3 coba kasih 4 jadi supaya kalau bicara teori lagi nih supaya tenaga ini manu itu mau yasih tetep supaya apa ya ibaratnya itu kebutuhan EF extra fooding dari burung ini terpenuhi karena apa mengingat hujan itu pasti kondisi tubuh burung itu kan agak agak pira ya ya kayak menungso lah menungso misalnya dan terus otomatis ya apa ya akan menurun lah ya kan begitu terus kalau untuk cucak hijau mungkin kalau cucak hijau perawatan cucak hijau ketika musim hujan kebetulan tadi kan ada saya suka cucak hijau lagi cucak hijau nereka muni itu gini saya angkat topik di Kinar Kicau aja ya kalau masalah Cak Hijau kalau ini biarkan khusus kacer ini kan channel Kinar Kacer kalau Kinar Kicau Banyuwangi kok bahas Cak Hijau kita lanjutkan lagi ya supaya gak ada dusta bro nanti dikira saya itu ngomong nih Hongkong Hongkong saya gak main Hongkong loh tak duduk di mana Hongkong itu saya pake Hongkong bro tak kasih tau ya sebentar saya itu pake Hongkong juga ini tak tunjukin sebentar ya ini loh ini loh tak buka ini soalnya tak tutupi Hongkong itu kalau gak ditutup dipangat cek bro cek cek ini bahasanya ini Hongkong saya ini loh ini tinggal segini tapi ini oleh Hongkong tau ya jadi Hongkong itu pasti apalagi kacer saya ada yang memang rawatannya itu murni Hongkong untuk saat ini saya ini punya kacer yang rawatannya pagi sore murni Hongkong jadi pagi itu Hongkong itu bisa 10 sore 10 itu setiap hari memang kondisi kacernya memang tidak sebegitu lahap dijangkrik dan kayaknya dia dikasih jangkrik kayak anji-anyi kayak males gitu loh makanya kan saya ikuti dia lahapnya di Hongkong saya ikuti di Hongkong ya itu tadi tentang rawatan-rawatan saya ya mengenai daily-daili saya tentang kacer ketika musim hujan mulai dari EF sudah saya sebutkan mandi saya sebutkan jemur saya sebutkan penyerodongan sudah apalagi gak ada kan seperti itulah saya merawat burung kalau musim hujan itu burung tidak ada yang saya keluarkan bro tidak ada yang saya keluarkan kan ini gini bro ketika perbedaan musim perbedaan musim kan kita kita sebagai makhluk hidup burung sebagai makhluk hidup juga hidup di bumi yang dimana bumi ini juga punya musim sendiri ada masanya sendiri ada masa panas ada masa hujan jadi ketika jadi ketika ada perubahan jadi ketika ada perubahan pada burung selama burung itu masih aktif kicau selama burung itu masih aktif gerak kita gak usah bingung kita gak usah bingung jadi yang penting yang penting yang penting manukmu sehat gelam gacor gelam muni berarti rawatanmu sudah memenuhi standar kecuali kalau burung itu nyakuk-kuruk sakit baru kita bingung baru kita bingung dan mungkin ya untuk informasi juga mungkin next video saya akan bahas waduh udah nepe ceblok menaik terus ini kerung udah ini ceblok menaik terus ini jadi gini ya untuk next video saya mau bahas soalan soal vitamin mungkin ya next video soal vitamin karena banyak sekali bang saya pakai vitamin ini bang pakai ini pakai ini pakai ini itu gimana bang bener gak bisa buat kacor-gacor kongselet gini-gini gini pokoknya saya bahas next video lah ya next video saya bahas waduh mungkin untuk video kali ini itu dulu teman-teman ini hujan mana ini tak nyiap ini bocor-bocor maku soalnya bocor ya waduh semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan jika ada salah kata-hilaf kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya manusia biasa yang berusaha berkata apa adanya saya akhiri wa bilir tawar kulidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh